Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya dari alltutorial.net Kali ini kita akan mengatasi pesan error yang muncul seperti ini Pesan error ini muncul saat kita menginstal Windows 7 Jadi proses instalasi tidak bisa dilanjutkan Kita restart dulu komputernya atau laptopnya seperti ini Kita cek dulu BIOSnya, apakah sudah betul Ini tidak ada masalah Ya pastikan USB Windows 7 Plastisk ya, sudah kamu tancapkan Ataupun berupa kepingan juga boleh Nah ini sudah mulai proses daripada instalasi Windows 7 ya Kita tunggu saja prosesnya Sekali lagi pesan error tadi muncul Ketika kita akan menginstal Windows 7 Artinya harddisk 0 Artinya harddisk yang ada di laptop atau komputer tidak terbaca ya Seperti itu Oke Kita tunggu prosesnya Nah saat tampilan seperti ini Kita tekan tampilan seperti ini Kita jangan install now Tapi tekan shift sama F10 ya Shift sama F10 akan muncul seperti ini Kemudian source Kita tulis disk part ya Disk part ya Enter Kemudian Kita ulangi lagi Tulisannya salah itu ya Disk part ya Kita ulangi lagi Disk part ya Tekan enter Disk part tekan enter ya Kemudian Kita tunggu Sampai muncul Sebuah disk part Kita tunggu prosesnya Ini masih Proses ya Nah itu sudah muncul disk part Kemudian kita pilih Select disk 0 Ya Select disk 0 ya Select disk Select disk Kita ketikan Select Select Ya Disk 0 Enter Nah Kemudian Kita ketikan lagi clean Clean Dibersihkan Artinya Dari situ dikosongkan Atau semacam di format gitu ya Clean Kita tekan clean Clean Ketikan clean 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 Lalu tekan Enter Setelah clean Tekan enter Seperti Tekan enter Selanjutnya Install now Setelah selesai Kita keluar dari Apa namanya Dose seperti tadi Yang tadi itu Dan kita klik install now Nah ini proses Daripada instalasi Kita checklist disini Nah selanjutnya Proses instalasi seperti ini Install Windows 7 Sudah saya jelaskan Khusus Ya Tentang instalasi Windows 7 Ini akan saya mengulang sedikit saja Sebagai bukti bahwa Cara tadi Dengan Dispart tadi ya Ini berhasil Nah ini saya akan bikin Apanya partisi dulu ya Jadi Disnol itu akan saya partisi Atau saya bagi-bagi ya Akan saya jadikan beberapa ruangan Nah Sudah ini saja kita disnol Nah disnol Nah Kalau sudah ada muncul Sistem reverse server seperti ini ya Berarti ini sudah sukses Nah ini sudah mulai bisa menginstall Demikian sampai jumpa dengan tutorial Terima kasih